Yo guys, ketemu lagi sama aku Gop Gop Gopsu Kali ini aku mau kasih tau ke kalian 3 spot farming mana Yang paling recommended buat kalian Nah ini, yang pertama aku udah di Istana Ultimea Ini kalian wajib banget buat Ngelawan Kaisar Kecil Venena Nah ini tuh, tiap kali ngelawan Paling gak 5 menitan lah Biar dapet yang namanya weaponnya guys Nah karena apa? Weaponnya ini tuh bisa di kita proc Bisa jadi mana guys Nah ini kebetulan kemarin Aku udah selesai party sama temen-temen Dan dapetin ini weaponnya Jadi ini bakal aku Proc dan ini tuh Kira-kira setengah jam Ini tuh dapet 8 weapon Nah kalau di proc tuh hasilnya 522 PT Dan kalian tau gak sih Nah selain ada weapon yang Weapon yang bisa di proc Itu tuh ada weapon yang salah satunya Tidak bisa di proc dan itu tuh ternyata Dia kemarin aku dapet Nah ini lumayan banget guys Kalian bisa jual di papan Nah ini dia nya guys Jadi kalau dia itu Biasanya gak bisa di proc Nah itu tandanya dia Nah kalian bisa jual nih Dia nya di papan Dan kita cek dulu harga di papan nya Kira-kira berapa Nah cara ngeceknya gini guys Oke kemarin yang aku dapetin tuh bedang Terus kita Sort di info warnanya aja Jadi kita cari di info warnanya Oke jadi ini harganya Estimasinya sekitar 66.000 Sampai 100an ribu lah ya Nah oke Jadi hasil penjualannya Bakal aku rangkum di akhir video aja Nah aku bakal kasih rekomendasi Tempat yang kedua guys Nah ini tuh tempat yang kedua Sebenernya udah Udah booming banget Cuman jarang orang yang tau Nah ini tuh Di Benteng Solvini Nah kebetulan ini lagi event natal Jadi ada Untuk level Untuk levelnya Jadi aku pilih yang paling gede Levelnya Cuman kalau yang Untuk yang lagi gak event natal Maksudnya di Daily Biasa gak ada event gitu Itu kalian langsung aja Masuk ke benteng Solvini Nah kalian ini Langsung masuk Ke bagian yang Sisi sebelah Kiri Sisi sebelah kiri Benteng Solvini Nah ini tuh kalian Ngekill yang namanya Frosty ini guys Karena apa Disini tuh Dropnya juga sama Weapon juga Jadi Kalau di proc itu Nanti bisa jadi Bahan mana Nah ini BTW Kalau Kalau kalian full party Ini tuh Bakal cepet banget Nah kemarin ini aku gak full party Ini aku farming Selama 15 menit Kurang lebih Nah ini tuh Aku dapetin Lumayan banyak guys Jadi Aku saran Biar hemat waktu Kalian tetep Berparti aja sih Dan ini momonnya tuh Gampang banget guys Ini low level banget Buat kalian yang Gak terlalu Berdem Berdemek Kayak aku Nah kalian wajib disini aja guys Karena ini lumayan Nah ini lumayan banget guys Oke jadi 400 400an PT nya ya Lumayan Oke jadi Ini ada dropan Yang namanya tadi Crystal Salju ya Crystal Salju tuh Juga bisa dijual di papan Nah ini tadi aku save Nah kita cek dulu Nah tadi aku farming Selama 15 menit Itu dapet 20 Crystal Salju Jadi Ini Semisal Kalian jual di papan Itu satu STK nya itu Sekitar 55.555 Oke Nanti hasil penjualannya Bakal di belakang ya Oke ini Yang ketiga Yang Yang paling Aku rekomendasiin Disini guys Ini di pos depan Pas 3 area 3 Ini tuh Area nya memang Masih sepi Cuman kalian Kalau solo farming Juga tetep bisa Dapet banyak Nah kemarin ini Aku solo farming Selama 30 menit Ini tuh hasilnya Banyak banget Lumayan Kita ngelawan yang namanya Crystal Darah Embara Disini itu Ada dropan Yang namanya Sama guys Pesawat sihir juga Jadi ini bisa di Proc Jadi yang namanya Bahan mana Oke selain itu Disini juga ada Crystal Merah Darah Crystal Merah Darah Yang ini bisa kalian jual Di papan Dengan harga yang Lumayan fantastis Jadi Ya selamat Berfarm disini aja guys Gak bakal ruki Kok kalian disini Dan untuk informasi Ini tuh Momonnya keras banget Jadi aku saranin Buat kalian Untuk berparti Gitu Jadi Biar gak Mati sendirian Gitu disini guys Oke jadi ini Hasil aku farming Farmingnya Ini weaponnya Lumayan banyak banget Oke saatnya Kita proc Nah ini namanya Aquarator Nah ini satunya itu Bisa sampai 80 pt guys Nah kebetulan Ini 30 menit Kemarin aku sendiri Ini dapet lumayan banyak Dan sekarang Kita mau proc Oke hasilnya 900 sampai 1200 Lumayan banget kan guys Jadi Buat kalian yang Bingung Buat nyari tempat farming Mana kalian bisa disini aja Oke jadi ini masih ada Tadi yang namanya Kristal itu ya Tadi apa namanya Merah Kristal merah Apa itu tadi Nah ini kita cek dulu Harganya guys Oh permata Permata merah Ini tadi aku dapet Sekitar 20 Lumayan banget Jadi kalau full party Bisa Banyak banget nih dapetnya Nah ini hasil penjualannya Kemarin Kemarin aku tuntasin Sampai 1 stk full guys Nah lumayan banget kan Thank you for watching Jangan lupa like Comment Share Subscribe Thank you Bye bye Jangan lupa subscribe Thank you